Kecelakaan menimpa truk diesel dengan nomor polisi N9555UG yang disupiri oleh Noval Junio Zula Fanda, 20 tahun. Warga asal Lamongan yang baru saja mengantar 10 ton gabah dari Lamongan ke Banyuwangi. Kecelakaan tersebut terjadi di jalan penghubung cemer Banyuwangi, tepatnya di Dusun Curah Damar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo pada minggu 4 Agustus 2024 pukul 13.00. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun supir mengalami luka di bagian dahi kanannya. Aibda Imam Setiari Anggota Polsek mengatakan terjadinya kecelakaan karena supir berusaha mendahului kendaraan roda 4 jenis kijang di depannya. Saat mendahului muncul truk tebus sehingga supir panik dan banting setir ke kiri. Truk kemudian menabrak tiang PLN dan rumah warga hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan. Diketahui supir tidak mengantongi surat izin mengemudi atau SIM. Kerasnya benturan tersebut mengakibatkan warung hancur dan tiang PLN dari beton patah, sementara rumah Rukmiyati bagian teras dan tembok kamar depannya hancur. Terdengar suara benturan keras dan asap debu dari rumah milik Rukmiyati yang tertabrak. Selain itu, warung milik Sumiyati juga ikut hancur. Perobotan yang ada di warung ikut berantakan. 16 sakopi milik Sumiyati yang ada di warung pun berceceran. Sumiyati mengaku baru mendengar suara benturan keras saat sholat duhur. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Piket Polsek Silo. Beberapa anggota Polsek Silo langsung menuju ke TKP. Terima kasih telah menonton!